Apa yang terjadi jika seorang anak remaja tiba-tiba menyukai seorang wanita yang berumur lebih tua darinya? Apakah cerita cinta mereka akan seindah seperti yang dibayangkan? Okelah tanpa panjang lebar dan banyak berbicara, subscribe dulu baru kita mulai alur cerita filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang lelaki yang sedang membuatkan sarapan pagi untuk seorang wanita dan kita panggil saja namanya Mikkel. Di usianya yang sudah tak lagi muda tampaklah Mikkel yang sedang memandangi sebuah kereta yang lewat dari jendela rumahnya. Dan seketika Mikkel pun terbayang kisah masa lalunya ketika dia berusia remaja. Sin pun flashback menceritakan kisah masa lalu Mikkel yaitu di tahun 1958, tepatnya di Jerman. Dimana Mikkel sendiri yang pada saat itu sedang menaiki sebuah kereta. Dan di dalam kereta tersebut tampaklah Mikkel yang sedang dalam keadaan sakit. Dan saat turun dari kereta tampaklah Mikkel yang sedang kehujanan dan mengigil kedinginan. Lalu setibanya di sebuah lorong jalan, Mikkel pun tampak sangat kedinginan dan mulai muntah-muntah. Seketika itu pula lewatlah seorang wanita yang mengampiri dan menolong Mikkel. Wanita ini bernama Hana. Lalu Hana pun membantu Mikkel dengan mengecek keadaannya dan memberikan pelukan hangat agar tubuhnya tidak kedinginan lagi. Lalu setelah itu Hana pun mengantarkan Mikkel pulang ke rumahnya. Selamat tinggal. Kemudian setibanya di rumah, Mikkel yang merupakan keluarga orang kaya pun tampak sedang menikmati makan bersama keluarga besarnya. Dan keluarganya yang sangat mengkhawatirkan kesehatan Mikkel pun memanggil seorang dokter untuk memeriksa keadaannya. Dan ternyata Mikkel hanya sakit demam biasa. Lalu di kesokan harinya dirasa keadaannya sudah sehat, Mikkel pun pergi mengunjungi rumah Hana dengan membawakan sebuah bunga. Karena sebelumnya Mikkel belum sempat untuk mengucapkan terima kasih. Dan setibanya di rumah Hana, Mikkel pun memberikan senyuman hangat kepada Hana dan menaruh bunga yang dibawanya sebagai ucapan terima kasih. Saat berada di dalam rumah, Mikkel tampak tak bisa melepaskan pandangannya dari Hana. Sehingga membuat Hana pun meminta Mikkel untuk menunggunya di luar. Namun Mikkel justru tak sengaja melihat Hana yang sedang memakai stocking. Sontak Hana pun tersadar bahwa Mikkel yang sedang memperhatikannya. Lalu Mikkel yang terkejut pun pergi untuk keluar. Kemudian di sore harinya, Mikkel pun menunggu Hana di depan rumahnya. Dan setibanya Hana di rumahnya, Hana pun menyuruh Mikkel untuk mengambil dua ember batu bara. Mikkel yang merupakan anak orang kaya pun tampak kotor hingga ke wajahnya. Lalu Hana yang melihatnya pun bergegas menyuruh Mikkel membuka pakaiannya dan mandi di rumahnya. Dan saat Mikkel selesai mandi, Hana yang mengantarkan handuk untuk Mikkel pun tampak bergejolak karena sudah lama tak disentuh oleh lelaki. Dan pada saat itu, tiba-tiba Hana pun memegang singkong panjang yang sudah tampak mengeras. Dan disitulah Hana menyadari bahwa Mikkel kembali ke rumahnya hanya karena tergoda akan keindahan dirinya. Dan di kesokan harinya saat Mikkel sedang berada di sekolah, dia pun tak hentinya memikirkan Hana. Lalu Mikkel pun akhirnya bolos dari sekolahnya dan memutuskan pergi ke rumah Hana. Dan setibanya di rumah Hana, akhirnya mereka pun melakukan mantap-mantap yang sangat indah. Dan setelah adegan perang-perangan tersebut selesai, Hana pun bertanya kepada Mikkel, Apa yang dipelajari oleh Mikkel di sekolahnya? Dan Hana pun bertanya kembali, apakah Mikkel belajar bahasa asing? Hana yang tidak bisa membaca sama sekalipun meminta Mikkel untuk membaca sebuah buku dalam bahasa Yunani. Dan Hana pun semakin terpesona, karena cara membaca Mikkel ternyata sangat bagus dan enak untuk didengar. Kemudian Hana pun memberikan kesepakatan kepada Mikkel. Jika Mikkel ingin bercocok tanam dengan Hana, Mikkel harus terlebih dahulu membacakan sebuah buku cerita. Dan setelah itu, barulah Mikkel dapat servis gratis dari Hana. Kemudian hari demi hari pun telah berlalu, dimana Mikkel telah banyak membacakan buku cerita kepada Hana. Dari cerita bahagia hingga cerita dongeng. Dan cerita yang membuat Hana sampai menangis sedih terseduh-seduh. Dan dari sinilah hubungan Mikkel dan Hana pun semakin hari semakin dekat. Dan hingga membuat Mikkel pun semakin jatuh cinta kepada Hana. Dan suatu hari, Mikkel yang sudah sangat tergoda oleh Hana pun harus rela untuk menjual perangko-perangko limit edition miliknya yang sudah lama di koleksinya. Demi mengajak Hana untuk berlibur di suatu tempat dengan menggunakan sepeda. Dan di saat menikmati perjalanannya, Mikkel pun mengajak Hana untuk sekedar makan di sebuah kape sederhana. Dan sesampainya di sana datanglah seorang pelayan yang bertanya kepada Hana pesanan apakah yang akan dipesannya. Di saat itu, Mikkel pun tersadar bahwa Hana tidak bisa membaca. Tetapi Hana masih malu untuk berkata jujur kepada Mikkel. Lalu Hana pun meminta pesanannya disamakan saja dengan Mikkel. Setelah itu, mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya. Dan di saat perjalanan, mereka pun mampir terlebih dahulu di sebuah gereja. Dan Hana pun masuk ke dalam gereja tersebut. Dan mendengarkan paduan suara yang ada di dalamnya. Hana pun sangat bahagia mendengarkan paduan suara tersebut. Melihat hal ini, Mikkel pun juga tampak bahagia karena melihat Hana bahagia. Singkat cerita, setelah perjalanan liburan mereka selesai, Mikkel pun kembali lagi untuk bersekolah. Dan Mikkel yang merupakan murid tampan dan pesonanya yang berbeda dari siswa lain, digoda oleh seorang wanita yang bernama Sopi. Namun karena sudah terlanjur jatuh cinta dengan Hana, Mikkel pun justru tidak menghiraukan Sopi. Lalu Mikkel pun kembali lagi ke rumah Hana untuk membacakan cerita seperti biasa. Yang berjudul The Lady with the Little Dog. Yang berarti wanita dengan anjing kecilnya. The Lady with the Little Dog. Dan Hana pun kembali mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Mikkel. Lalu di kesokan harinya, ternyata Mikkel sedang merayakan pesta ulang tahunnya bersama teman-temannya. Dan tampaklah di sini Mikkel dan Sopi sedang duduk bersama. Akan tetapi karena sudah terlanjur cinta dengan Hana, Mikkel pun memutuskan pergi meninggalkan pesta ulang tahunnya untuk menemui Hana. Sesampainya di rumah Hana, Mikkel pun kembali melanjutkan menceritakan cerita wanita dengan anjing kecilnya. Namun entah kenapa Hana lalu memintanya untuk berhenti dan justru malah marah kepada Mikkel. Dan Mikkel pun yang sudah merasa mengecewakan teman-temannya di pesta hari ulang tahunnya. Akhirnya dia pun tersulut emosi. Lalu terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. Dan Hana pun menyuruh Mikkel untuk pergi ke pestanya dan bukannya berada di rumahnya. Akhirnya Mikkel pun kembali ke pestanya bersama teman-temannya. Dan tanpa Mikkel sadari Hana pun akhirnya pergi dari rumahnya dan meninggalkan rumah tersebut untuk selama-lamanya tanpa sebab yang tidak diketahui. Kemudian saat bersama teman-temannya Mikkel pun tersadar bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Hana. Lalu Mikkel pun bergegas kembali ke rumah Hana. Namun Hana sudah tidak ada lagi di rumahnya. Dan semenjak kejadian itu Mikkel pun tampak sedih karena harus kehilangan cintanya dan jatah mantap-mantapnya. Singkat cerita beberapa tahun kemudian pun telah berlalu. Tampaklah Mikkel yang sudah mulai tumbuh dewasa. Dan Mikkel pun masuk sebuah perguruan tinggi dan mengambil jurusan hukum. Dan tiba-tiba suatu hari dosen di fakultas tersebut pun mengajak mahasiswanya untuk menghadiri sidang yang melibatkan SS Jerman yaitu Satuan Teror Nazi. Dan ternyata tanpa diduga dan tak disangka di sidang tersebut Hanalah yang menjadi tersangka utamanya. Dan Mikkel pun yang kebetulan hadir dalam sidang tersebut pun terkejut ketika mendengar nama Hana. Ternyata Hana disini dijebak oleh teman-temannya. Hana yang tidak bisa membaca dan menulis pun dituduh membuat laporan tentang pembantaian kaum Yahudi di sebuah gereja. Hakim pun meminta Hana untuk membacakan laporan itu. Namun Hana yang tidak mau malu dia pun justru lebih memilih untuk mengakuinya. Dan Hakim pun menjatuhi hukuman seumur hidup kepadanya. Kemudian Mikkel yang mendengarkan putusan Hakim tersebut sangat menyesalinya. Karena seandainya Hana mau mengakui bahwa dia tidak bisa membaca dan menulis. Hana pasti tidak akan dihukum selama itu. Singkat cerita, 10 tahun kemudian Mikkel yang sudah mempunyai istri dan anak masih sulit move on dari Hana. Dan selalu terbayang-bayang akan wajahnya Hana. Lalu Mikkel pun mengajak anaknya ke rumah ibunya. Dan di saat itu pula Mikkel pun menemukan buku-buku yang pernah dibacakannya kepada Hana. Lalu kemudian Mikkel pun membuatkan video rekaman buku-buku yang telah dia bacakan dahulu kepada Hana. Dan Hana yang berada di penjara pun sontak sangat terkejut. Karena sudah sekian lama tidak ada yang mengirimkannya sesuatu atau pemenjenguknya. Tapi tiba-tiba dia justru menerima sebuah radio dan kaset rekaman cerita. Hana pun bergegas untuk memutarnya. Dan dia pun mengetahui bahwa kiriman tersebut berasal dari Mikkel. Dan setiap minggu ternyata Mikkel selalu rutin mengirim kaset-kaset rekaman kepada Hana. Untuk menghiburnya di dalam penjara. Hingga suatu waktu Hana pun mendengarkan cerita yang pernah dahulu dibawakan oleh Mikkel. Yaitu The Lady with the Little Dog. The Lady with the Little Dog. Dan dari cerita itu Hana pun mulai belajar membaca dan menulis. Dikarenakan Hana sudah bisa membaca dan menulis Hana pun sering mengirimkan Mikkel surat. Namun dikarenakan mungkin Mikkel masih kesal di masa lalu. Dia pun tidak pernah untuk membalas surat-surat tersebut. Hingga suatu hari Mikkel pun menerima telpon dari pihak penjara. Lalu pihak penjara pun mengatakan bahwa Hana akan segera dibebaskan. Dan meminta Mikkel sebagai penanggung jawab Hana. Karena selama ini hanya Mikkel lah yang selalu dihubungi oleh Hana. Lalu Mikkel yang kebingungan pun menyetujuinya. Terima kasih untuk membiarkan saya sekarang. Saya harus menarikmu. Selama lama, Hana menurutkan diri sendiri. Akhirnya setelah sekian tahun dan sekian lama. Mereka pun dipertemukan kembali. Dengan usia yang sudah tidak muda lagi. Dimana Hana yang sudah mulai menua dan tidak secantik dahulu. Disini tampaklah mereka berdua mulai canggung untuk memulai obrolan. Karena suasana dan diumur yang sudah sangat menua. Dan Hana pun bertanya kepada Mikkel apakah dia sudah menikah. Dan Mikkel pun menjawab bahwa dia sudah menikah. Dan memiliki satu putri. Akan tetapi rumah tangganya tidak bertahan lama. Lalu Mikkel pun mengatakan bahwa dia akan menjamin kebebasan Hana. Dan akan memberikan pekerjaan dan tempat tinggal yang layak untuknya. Lalu setelah itu Mikkel pun pergi dari sana. Akan tetapi tanpa diduga dan tak disangka menjelang akhir-akhir detik hari kebebasannya. Justru Hana malah gantung diri di atas buku-buku yang pernah dibacakan oleh Mikkel selama ini. Beberapa hari kemudian pun tampaklah Mikkel yang ingin menjemput Hana dari penjara. Tetapi disini penjaga penjara pun memberitahu Mikkel bahwa Hana telah meninggal gantung diri. Dan pada saat itu pula lah tampak wajah sedih dari Mikkel. Hal itu pun membuat Mikkel sangat terpukul dan sangat bersedih. Dan di akhir cerita akhirnya Mikkel pun mengajak anaknya yang sudah tumbuh dewasa untuk mengunjungi sebuah makam. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah makam dari Hana sendiri. Singkat cerita akhirnya film pun selesai. Sekian dan terima kasih dari Jack Doom. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Bye!